Intro Kembali lagi pemirsa bersama kami di Indonesia Bicara Masih bersama Bang Jansan dan juga Mas Adit disini Membahas sebenarnya arah Partai Demokrat ya Kita lihatnya disini Demokrat ini asal lambat tapi selamat Mas Adit mendengar tadi ya pernyataan yang panjang lebar Dari Bang Jansan Anda melihatnya seperti apa nih Partai Demokrat Apalagi setelah ini ya 9 September Akan ada perayaan hari Kelantauan Demokrat Saya pikir Partai Demokrat dalam posisi yang Partai yang Bisa menghadapi situasi yang Kalau kemarin kita perhatikan Setelah Pak SBI turun Ada kan sebenarnya kekhawatiran bahwa Partai Demokrat Akan hilang dengan sendirinya Tapi kan ternyata tidak 2019 ini kan Partai Demokrat punya posisi Yang sekitar 7% Relatif hampir sama dengan tahun 2004 Ketika perdiri sama sekali Pertama kali Dan saya pikir itu posisi yang menurut saya bagus gitu ya Manakala kemarin Parlimen Tretresot Dinaikkan 4% Ada orang yang punya kecenderungan berpikir Bahwa Partai Demokrat akan hilang dari peredaran Tapi ternyata tidak Faktor Pak SBI memang masih sangat kuat ya Masih kunci ya Artinya kita perhatikan bahwa keluarga Pak SBI Termasuk Mas Ahai ini Itu juga menjadi faktor kunci Di dalam tumbuh kembangnya Partai Demokrat Jadi ke depan saya pikir dengan kondisi Punya pengalaman di dalam pemerintahan Selama 10 tahun Dan apa namanya Nanti kita lihat juga dalam kondisi ini Apakah Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Atau di luar pemerintahan Kewatiran orang mengenai kekuasaannya Atau pemerintahan dinasti bagaimana Mas Adit Ya di satu sisi itu adalah fakta ya Mbak Kita tidak menafikan soal itu Tapi pada sisi yang lain Kita harus akui bahwa Ruang demokrasi ketika dinasti ini Ada dan muncul Itu memang membatasi ruang-ruang Banyak pihak atau orang-orang yang tidak punya Link dengan kekuasaan itu terbatas Jadi saya pikir ini dalam konteks Indonesia ini Sangat menarik ya Karena harus mengkombinasikan Antara dua pandangan ini Tidak menafikan bahwa dinasti itu adalah penting Dan menjadi titik sentral Di dalam sebuah pemilihan gitu ya Karena pemilih tetap juga akan memperhatikan itu Dan itu tidak bisa dinafikan juga Pada sisi yang lain juga tetap membuka ruang Kepada siapapun kita Publik siapapun latar belakangnya Bisa untuk menjadi calon Atau menjadikan kepala daerah Atau apapun itu Kalau bagi saya begini Mas Hadid Dinasti itu menjadi bermasalah ya Dinasti itu kita angkap dah dulu Ayah dan anak begitu Kalau ketika ayahnya masih menjabat Kemudian di tengah jabatan itu Anaknya maju Baik itu di kabupaten, kota, provinsi Atau di tingkatan yang lain Itu aparatur itu bisa overacting loh Oh ini ayahnya masih menjabat ini Birokrasi ya Birokrasi bisa overacting Itu aliran dana dalam tanda kutip juga bisa tidak fair Dengan kandidat yang lain begitu Jadi Mas Ahaye ini tidak pernah dia maju Ketika ayahnya masih menjabat 10 tahun Pak SBY itu Mas Ahaye itu karir militer Dia baru maju Bahkan 2017 kemarin Pak SBY turun 2014 3 tahun pas Pak SBY turun Jadi aparatur negara mana Yang mau overacting Itu dia Yang bahaya itu Itu Makanya ketika kemarin saya ditanya oleh media Apa Bang Yansen setuju Gibran maju di Wali Kitas Solo Tidak ada yang melarang saya katakan Itu kan hak beliau Tetapi 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 ya Bagusnya itu memang Sesudah Pak Jokowi Turun Kalau enggak overacting pasti Kita ini kan pernah di birokrasi Jangankan dulu di Di birokrasi Situ kan dosen gitu Misalnya anaknya dekan Datang ke kampus begitu Oh Ini anaknya Bu Dekan ini Atau anaknya Pak Dekan Itu baru Dekan Oh ini anak presiden katanya Special treatment ya Bang Overacting pasti semua orang Termasuk misalnya di perusahaan sejenis ini Misalnya anaknya Pak Aritanu Datang disini Oh Anaknya Pak Aritanu ini Itu hal yang normal Masuk saya Ini perasaan normal Begitu Ini perasaan normal Itu makanya saya katakan Yang paling berbahaya itu adalah Dinasti itu pada wilayah Ketika Ayah atau orang tuanya Masih berkuasa Anaknya ikut maju disitu Pandangan ini saya ingin mengatakan Bahwa tidak semua Keluarga politik Bisa memposisikan Seperti yang disampaikan oleh Bang Jansen ya Tidak semuanya Karena Pada level yang Di daerah-daerah itu Kan Apa namanya Mudah saja kita temukan Ada Ada garis yang Apa namanya Si anak ini Memainkan juga Ngambil dari perusahaan apa Dan sebagainya untuk proyek-proyek Pemerintahan Iya Bang Jansen Kira-kira untuk nanti Ya katakanlah kita boleh dong Bercatat Bang Ahai bisa di 2024 Mungkin di lima tahun ini Prode ini kira-kira jabatan apa yang paling tepat nih Menteri kah? Atau nanti mau Maju bersama Gibran di Wali Kota Solo Atau Wali Kota-Wali Kota lainnya? Kalau terkait Menteri Kami Partai Demokrat ini kan pernah 10 tahun tadi saya katakan pemerintah Jadi kami Partai Demokrat itu tahu betul perasaan seorang presiden Jadi kalau di tengah proses pembentukan kabinet begini Seorang presiden kemudian ditekan-tekan kiri-kanan Ada partai yang manuver kiri-kanan Pasti tidak nyaman presidennya Karena kami tahu perasaan seorang presiden Karena kami pernah 10 tahun jadi presiden Kami tidak ingin membuat Pak Jokowi tidak nyaman Itu makanya kami katakan tadi Karena memang konstitusi mengatur Sepenuhnya pembentukan kabinet itu Adalah hak prerogatifnya Pak Jokowi Ya wes Pak Jokowi Jendengan bentuklah kabinet terbaik Dari putra-putri terbaik Indonesia Untuk membantu jendengan lima tahun ke depan Ini ternyata alasan kenapa demokrat pelan-pelan saja begitu ya Ini soal perasaan itu yang saya katakan tadi Kami ini paripurna sebagai sebuah partai Itu dia Jadi Pak Jokowi juga manusia sama dengan kita Kalau di kuyo-kuyo ada orang manuver kiri-kanan lain segala macam Ketemu di Teku Umar Ada lagi ketemu manuver di gondang dia lain segala macam Takutnya tidak nyaman itu dia Dan saya katakan tadi ini sudah priode kedua Pak Jokowi jadi presiden Dia sudah kenal semua Belum lagi dia masih presiden Kalau hanya sekedar informasi terkait edit politik Bagaimana rekam jejaknya karakternya segala macam Udah lengkap itu Semua lembaran itu sudah ada di tangan beliau Jadi gak perlu lagi kita kuyo-kuyo lah Malahan sekarang tugas kita adalah Membuat Pak Jokowi ini bisa tenang Itu Sama seperti kamu kalau mau milih pasangan Kalau gak tenang terburu-buru gimana? Salah pilih Itu loh Ini kalau terburu-buru Pak Jokowi Gak tenang begitu Salah pilih orang Yang rugi ini 200 berapa? 65 juta orang Rakyat Indonesia Itu dia Jadi Kami Partai Demokrat berada pada posisi Sama seperti tindakan kami di awal Paska selesai pemilu itu Membuat rukun Begitu menyatukan kembali Indonesia Pada titik pembentukan Kabinet ini juga Sikap Partai Demokrat adalah membuat tenang Pak Jokowi Tapi menurut saya tetap saja Apa namanya Ada usaha-usaha juga yang perlu dilakukan oleh Partai Demokrat Untuk bisa berada di dalam lingkaran itu Kalau misalkan tidak ada usaha itu Pasti gak akan dilirik dan juga gak akan disentuh sama sekali Kan gak dapat benefit apapun juga Itu memang tujuan Partai Politik Mas Untuk mendapat kekuasaan Kan bukan kerja amal Betul ya Mas Aditya? Mungkin kalau melihat Seperti yang dikatakan Bang Jansa tadi Manuver-manuver yang sekiranya menjadi beban bagi Jokowi Anda setuju kah? Saya pikir itu dalam konteks tertentu Itu wajar ya dilakukan oleh Partai Politik Terutama dalam konteks ini kita bicara Koalisinya pemerintahan Pak Jokowi ya Yang mendukung penuh ketika pemilu presiden yang lalu Artinya kita memahami bahwa Slot ataupun kursi bagi para pendukungnya ini Memang bisa disediakan dan Seharusnya bisa untuk dipersiapkan secara matang Nah pertanyaannya kemudian adalah Ketika di tengah jalan ada yang berusaha untuk diakomodir juga Dari kelompok oposisi dan itu gimana melihatnya Itu yang juga betul tadi kata Bang Jansa Itu bukan hal yang mudah juga Pak Jokowi kalau misalkan ada pihak-pihak bermanuver atau menggoyok-goyok situasi itu Itu butuh satu situasi yang Terganggu pasti Yang apa namanya Butuh pendalaman Terus butuh masukan yang juga jernih ya Sehingga kemudian tidak membisikkan sana-sini Yang kemudian bisa mengganggu proses yang dialami oleh Pak Jokowi juga Terakhir Bang Jansa kan kita membahas mengenai arah tema demokrat Dan juga momennya pas banget Setelah ini 9 September adalah hari Perayaan ulang tahun dia demokrat Begitu nantinya bisa dikasih sedikit bocoran Akan mendeklarasikan apa mungkin Atau mungkin akan memberikan arahan mau kemana partai ini Kalau terkait pertemuan kita tunggu saja ya Kita tunggu saja Jadi karena Minggu yang lalu saya kebetulan ketemu dengan Pak SBY Begitu di CKS Jadi Beliau juga memang ngomong Apa Sejak Ibu Ani sakit sampai meninggal itu Bantuan Pak Jokowi CQ negara begitu Ke keluarga Pak SBY ini kan Apa Luar biasa begitu Jadi Pak SBY juga memang ingin mengucapkan terima kasih Karena memang sejak tahlilan 40 hari Ibu Ani itu kan Belum ketemu ya Belum ketemu kan Jadi mungkin dalam rangka itu Jadi itu maka saya katakan tadi Tidak melulu politik Jadi nanti bisa saja Pak SBY dengan Pak Jokowi itu ketemu Karena urusan kemanusiaan bisa Urusan politik juga bisa Urusan kebangsaan juga bisa Bisa masuk beriringan Jadi Tapi yang pasti Yang saya tahu begitu Jikapun nanti ketemu Itu nanti temanya Jadi Pak SBY itu mengucapkan terima kasih lah Begitu Apa namanya Pak SBY sebagai perwakilan keluarga begitu Menyampaikan kepada kepala negara begitu Yang telah berbuat sangat baik lah Sejak dari Singapura sampai kemudian pemakaman Ibu Ani Bahkan sampai hari ini Begitu Jadi Kalau terkait persoalan Arah politik Partai Demokrat Arah politik kita itu persatuan Indonesia Penting seperti kata Pak Jokowi Lamun Siro Sekti Ojo Mate Jikapun kemudian kamu punya kewenangan Begitu Punya kesaktian Kamu tidak boleh sewenang-menang Itu apa Filosofi Jawa yang sangat bagus Begitu Akan ada kejutan di 9 September Oh gak ada Gak ada ya Kejutan gak ada Kejutan tidak ada Tapi yang pasti akan ada lah nanti Pidatonya Pak SBY Diundang presiden diundang ya Belum tahu Tergantung pertemuan nanti ya Teknis terkait itu Belum tahu Itu kan ulang tahun partai Sekaligus ulang tahun Pak SBY Karena lahirnya Demokrat itu 9 September itu Ngikutin Hari lahirnya Pak SBY Tanggal 9 bulan 9 Jadi kita tunggu saja April Baik kita tunggu bersama Mas Adit juga menunggu ya Tentunya ya Untuk melihat bagaimana nih Arah-arah partai demokrat Kemana mau arahnya Oke terima kasih Bang Nesan sudah hadir bersama kami Di Indonesia Bicara Makasih Mas Adit sudah hadir bersama kami Di Indonesia Bicara Pemirsa Demikianlah Indonesia Bicara hari ini Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Saya Aprilia Putri undur diri MNC News Channel nomor 1 Terima kasih Dan sampai jumpa